Melihat kedatangan petugas Satpol PP, TNI Polri, tiga pilar kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sekelompok pemuda ini sontak kabur tancap gas menggunakan sepeda motor, meninggalkan lokasi nongkrong mereka di Food Court Taman Semanen Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pemuda ini ketakutan karena tidak memakai masker saat petugas sedang menggelar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di lokasi. Razia kemudian dilanjutkan di kawasan Cengkareng. Di sini petugas memberikan sanksi melafalkan teks Pancasila pada yang tidak menggunakan masker. Diketahui Pemprov DKI Jakarta telah memperpanjang pelaksanaan PSBB transisi Faso Pertama selama 14 hari ke depan sejak 17 Juli hingga 30 Juli mendatang. PSBB transisi diperpanjang lantaran DKI Jakarta belum aman dari penyebaran COVID-19. Jadi dalam transisi new normal ini intinya masih diperpanjang dari pemerintah ataupun dari gubernur. Jadi tetap adik-adik kita untuk mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jadi kita himbo biar mereka terbiasa untuk menjaga kesehatan. Jadi tadi kita temukan juga ada beberapa yang tidak memakai masker. Lanjut dari kami Tiga Pilar memberikan sanksi untuk mengucapkan Pancasila. Jadi untuk sanksi untuk adik-adik kita. Jadi mungkin tadi di lokasi apartemen TSI tadi ada beberapa yang kabur mungkin karena tidak memakai masker. Jadi mungkin takut padahal dari kami hanya memberikan hibuan-hibuan untuk protokol kesehatan saja. Lupa tinggalan, tinggalan. Pakai kalau jauh. Pikiran deket sih, Pak. Lagi pengen mengumpul aja. Lagi dikasih bawa nama petugas apa? Suruh baca Pancasila. Apa tadi? Apalah.